Dan sebanyak 134 tersangka ini merupakan hasil tangkapan jajaran polsek-polsek yang ada di kota Palembang dan juga tahanan Polda Sumsal. Di antara para tersangka, ada 11 tersangka yang terlibat kasus pembunuhan terhadap pelajar di kawasan Lebong Siarang beberapa waktu lalu. Serta berbagai kasus lainnya seperti kepemilikan senjata tajam dan senjata api rakitan, kejahatan curat, curas, dan curanmor, serta premanisme. Irjen Pol Zulkarnain Adi Negara selaku Kapolda Sumsal mengatakan, kebanyakan di antara para tersangka berusia 20 tahun, selain itu kegiatan cipta kondisi ini akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga tersenggaranya ASEAN Games 2018. Dan juga kegiatan razia kejahatan jalanan yang terus dilakukan jajaran kepolisian ini diharapkan dapat meminimalisir kejahatan yang sering merasakan masyarakat. Walaupun memang tidak dibawa umur ya, mereka 20 tahun, 21 tahun itu sudah dewasa sebenarnya, tetapi ya masih kategori masih muda-muda lah kira-kira begitu. Coba kita lihat sendiri semacam yang pelaku, 18 orang itu yang pelaku itu ya, nah itu paling muda 16 tahun, paling tua 20 tahun. Ya seperti sudah dilakukan, sebenarnya ini sudah lama ya, melakukan operasi cipta kondisi yang kita sebut, membuat suasana lebih aman, tentram dan damai, kita melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, jadi dengan sasaran yang memang kejahatan-kejahatan jalanan dan semacam tadi kita apelkan untuk melakukan kegiatan. Terima kasih.